Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Selamat pagi Mbak Tika, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sudah sehat lagi Minggu lalu sempat saya gak bisa nemenin nih Pak Idam Oh, oke Ini, agak sedikit Iya kecapean Kalau saya pikir ada acara ini, apa namanya, MC Sebenarnya di Instagramnya tuh udah mulai berkegiatan ya MC Oh belum, belum, belum Cuman satu kali aja nih, masih belum kayak dulu-dulu udah Setiap hari mungkin kayaknya ada gitu ya Sekarang masih agak sepi Tapi satu-dua ada ya Satu-dua ada, Alhamdulillah Alhamdulillah, mulai lah, mulai Normal Insya Allah, mudah-mudahan Pak Idam, tapi di Jakarta ini masih semua masih pasang bendera merah putih ya? Masih, masih Katanya kan harus sebulan ya Satu bulan ya Atau dibaca di mana gitu ya, sebulan masih Saya seminggu, dua minggu lah Iya Nah, oke Kalau gak ingat ya Sampai dua bulan kali Oh iya, dipasang aja terus gitu ya Gak masalah kan dia sebetulnya Iya, gak masalah Oke Pak Idam, nah ini Kita melanjutkan edisi yang sebelumnya gitu ya Tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization Ini bagian yang kedua Wah, ketinggalan yang bagian pertama nih aku Tapi tenang aja Sahabat suara sedual jauh, Mbak Tika Dan tiga radio Yang baru masuk ya Mbak Tika Saya sebutin ya Semangat pagi Pendengar radio suara Eh, sorry Radio Guyip Rukun Tulung Agung Terus radio suara Terenggalek Bener ya Terenggalek, terenggalek Terenggalek Bukan terenggalek 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 Mohon maaf Wargo terenggalek Saya orang Jakarta Terus satu lagi radio suara Anjuk Ladang Nganjuk Bener ya Bener Saya diinfoin Mas Diding Saya cari-cari tuh Saya kan gak asal ngomong gitu Kayak Tulung Agung Kayak apa Yang gari Seperti apa Ladang Nganjuk Seperti apa Wah, keren-keren ya Iya Oke Terima kasih Untuk yang sudah bergabung Di RGR Tulung Agung FM 90,1 Braja Angkasa Terenggal FM 88,9 Dan Ersal Nganjuk FM 105,3 Pagi ini Nanti kita bahas tentang Tutorial Content Marketing WordPress Dengan Personalization Ini sudah di bagian yang kedua Jadi kalau Anda Yang kemarin Seperti ketinggalan Untuk yang edisi pertama Kita review sedikit Poin-poinnya Pak Idam, boleh ya? Ya, boleh Nanti juga saya review Bagi pendengar radio Yang tiga itu Yang baru Pasti bertanya-tanya Mbak Tika Ini kok langsung Content Marketing ya Emang gak ada Instagram Marketing Youtube Marketing Terus yang sederhana Mungkin Apa ya Sederhana Facebook makinnya Instagram Youtube Terus bahkan Gini Sebelum saya review Yang minggu kemarin Mbak Tika Sebenarnya Kuka sudah mulai Tahun lalu ya Mbak Tika 2019 Coba saya sebutin lagi deh Minggu kemarin Dengan Mas Panji Udah saya sebutin Biar nanti yang baru Bergabung Tiga radio Tadi ya Mungkin minggu kemarin Belum bergabung Saya sebutin deh Bahwa ini gak ujuk-ujuk Langsung ke Content Marketing Jadi kita udah mulai Ini udah tahun lalu Tahun lalu itu Tangga 9 Maret 2019 Wah Gak ujuk-ujuk Langsung Content Marketing Tapi Jadi judulnya yang Maret 2019 Tangga 9 itu UMKM Online Sebagai kendaraan tepat Brand Awareness UMKM Nah ini kan basic banget ya Kemudian kan Tahun kemarin kan Teori Terus selanjutnya Ada lagi Jadi gak ujuk-ujuk Langsung Digital Marketing Langsung memulai Digital Business Terus tanggal 16 Maret 2019 Itu Digital Literacy Jadi melek digital dulu Abis melek pastinya Paham digital Abis paham Mahir digital Itu namanya Digital Literacy Judulnya Digital Literacy Dahulu sebelum memulai Digital Business Selanjutnya Nah selanjutnya juga Apa itu Digital Transformation Itu tanggal 3 Maret 2019 Dan seterusnya Sampai Indusly 4.0 Sebagai acuan Digital Business Dan seterusnya Dan seterusnya Ada pembahasan Apa itu Digital Marketing Terus ada 9 Methods of Google Your Business Di bulan Mei 2019 Terus 4 Cara Merapatkan penghasil Dari Youtube Nah ada kan ya Mbak Dika ya Itu Mei 2019 Tahun lalu loh Terus ada 10 langkah GQ Untuk menambah follower Instagram Udah juga Cuman teori ya Based on teori aja Tapi bisa kok langsung Dipartekin Dan pasti ada yang berhasil ya Terus 6 trik bahkan ini ya LinkedIn 6 trik untuk Meningkatkan traffic website Dan membangun Koneksi LinkedIn Itu Mei 2019 Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai sekarang Kita kan agak panjang Di sales funneling ya Mbak Tika ya Sales funneling kan Dari awareness dulu Ujung-ujungnya To action Bahkan ada Advocacy ya Advocate Itu memberi saran Ke orang lain Supaya beli Produk A Produk B Produk C Produk B Misalnya saya Mengajurkan Ini loh Ada MC di sebuah Jok Keren banget Batik banget Skillnya hebat banget Saya nganjurin kan Padahal saya gak Nggak ini ya Nggak memakai jasa Batika Misalnya kan Karena saya di Jakarta Saya nganjurin orang-orang Di Sudwarjo Teman saya banyak Sudwarjo Bahkan Mungkin Istilahnya apa ya Di Sudwarjo Surabaya itu Banyak banget Komunitas yang saya kenal Kalau saya ke Surabaya Ada aja Pak Hidam Dimana sekarang Sampai pernah Saya mau pelang Mau naik Teta Ngubur saya Karena saya Cuma sehari Cuma mau ketemu Aja Nah dan Seterusnya Sampai Spanelnya Agak panjang Sampai Suara Sudwarjo Kita kan Sudah ini Merti kayak Yang awalnya Untuk tutorial Content Marketing Itu awalnya Kita harus lakukan dulu Localization Dan udah berhasil Udah berhasil Dengan Localization Itu localized Artinya Local business Kita menyasar Kota itu Kota yang kecil Bahkan sampai Nanti ke Kecamatan Atau keurahan Itu bagus banget Karena lebih Tertarget Daripada Kita menyerang Seluruh Indonesia Misalnya Mbak Tika Jasa MC Sudwarjo Wah Kudara data Mbak Tika Ngelawan Mungkin Helmy Yahya Itu senior Suhu guru Kita harus belajar Melawan siapa lagi Kakaknya Pantau Yahya MC Pren Atau siapa lagi Nekosian MC Sarangkan MC-MC Seperti Bukan MC Host mungkin Mungkin mereka Dua oleh Host-host TV Mungkin sama Host dengan MC Saya pikir sama Kadang-kadang Ngomong juga Menyampaikan sesuatu Iya Nah Jadi kan kita Mulai dari Personalization Terus Storytelling Bercerita Seperti Resep Roti Brota Roti Brota Dan di belakangnya Dikasihkan juga Nah sekarang Kita ke Personalization Nanti agak panjang Nanti dicampur-campur Jadi gak melulu Content Marketing Nanti ada WA-nya Yang kan Personalis ya Arti gini Personalization itu You and I Sekarang lagi trend Kata-kata kita Dan kami Di politik lagi trend Kita dan kami Kalau bisa kita Kita tuh You and I Kalau kami kan agak banyak Kami bisa They Them Mereka We Terlalu banyak Kalau bisa You and I Kita Namanya personalization Nah nanti Saya kasih Contoh ya Mbak Tika Contoh Pastinya Apa namanya Minggu kemarin Atau dominggu lalu Saya sudah kasih contoh Ujasa Udah Terus resep Grota Terus Mas Dilipat Topai Belum Testimoni Telah Ditikus Terus Nanti Saya kasih Contoh Itu Strategi Investasi Saat Pandemi COVID-19 Dan Resesi Ekonomi Keren sekali Nanti Saya kasih Bagaimana Dengan Minimal Posting Jadi Sahabat Suara Sido Adjo Nggak perlu Khawatir Mas Hidam Ini Ribet Banget Marketing Kita harus Serifah Panjang Katanya Harus Seribu Yang Nggak Juga Saya Ada yang Berhasil Yang Cuma Ngecap Nanti Saya Coba Ngecap Ya Mertika Kira Di Juga Depan Naik Dalam Satu Nggak Tapi Jangan Langsung Ngecap Ngecap Boleh Di Strike Pertama Strike Kedua Nanti Sudah Berjana Waktu Kita Routine Misalnya Sehari Sekali Atau Seminggu Sekali Minimal Jangan Sampai Sebulan Sekali Nanti Kita 300 Kata Terus Terus Sampai 1000 Kata Saya Pigil Sahabat Sudah Bisa Bercerita Kalau Produknya Kalau Kita Punya Passion Di Produk Tersebut Berarti Punya Passion Di MC Pastinya Dago Ngecap Ya Betul MC Itu Apa Kalau Misalnya Ngecap Bingung Tinggal Copy Paste Ambil Dari Wikipedia Terus Tercemah Pelar Jangan Ambil Sama Langsung Gitu Ya Tapi Dicampur Campur Ada Yang Kata Kata Kita Terus Ada Yang Dari Wikipedia Yang Bahasa Inggris Terus Ditranslate Sedikit Jangan Word By Word Nanti Rancu Kalau Pake Google Translate Ngaco By Context Perkalimat Word By Word Suka Ngaco Digabung Jadi Ngaco Jadi Harus By Context Bukan Word By Word Translation Tapi By Context Oke Nah Nanti Saya contohi Minimal posting Minimal posting Cukup Dengan Judul Judul Dengan Keyword Yang kita Sasar Ini penting Banget Strategi Di awal Penting Banget Kita Harus Reset Dulu Terus Satu Kalimat Cukup Tapi Nggak Dianjurkan Dengan Pada Body Text Dengan Keyword Satu Gambar Cukup Sudah Saya Sengah Dengan Meta Description Kata Yang Muncul Di Alaman Satu Dua Itu Di Namanya Snipet Terus Satu Outbound Link Terus Kedua Model Posting Model Posting Ini Mungkin 300 Kata Pertama Stat Title Pasti Karena Title Tening Banget 8 Dari 10 Orang Bakal Baca Title Pasti Setelah Baca Hanya Dua Orang Dari Dua Dari Sepuluh Tadi Lanjutin Baca Kalau Menarik Makanya Kita Ada Storytelling Terus Dua Outline Your Blog Post Artinya Ada Introduction Terus Ada Tengah Ada Confusion Tiga Provide A Picture Seperti Tadi Di Minima Posting Pasti Ada Gambar Dengan Judul Tadi Judul Yang Sasar 4 Keep Under 6 Baris Kalau Bisa Nanti Saya Coba Praktikan Hanya Sebaris Bagi Para Pemula Yang Baru Usilannya Melek Digital Ada Melek Sudah Paham Terus Paham Digital Habis Paham Baru Mahir Kalau Mbak Tika Sudah Mahir Digital Lima Create Conversation Jangan Lupa Using The Words You And I Kita Ngomong Personalization Mine Terus Nombling Your Focus Keyword To Instan Link Tujuh Pakai Subheading Karena Ada 6 Baris Terakhir End Your Post With A Question Nanya Apakah Anda Tanya Bagaimana Mendapat Anda Pasti Ada Yang Terpancing Untuk Jawab Untuk Yang Advanced Pastinya Kita Ikuti Kriteria Sering Kita Bahas Dengan SEO Analysis Dengan Disability Analysis Saya Pikir Nanti Kalau Kita Coba Pertanyaan Kemarin Pertama Warga Sidoarjo Pertanyaannya Hebat-hebat Semua Coba Sidoarjo Keren-keren Kalau Tidak Salah Sidoarjo Koto UMKM Cuma Mencanangkan Saya Tidak Pernah Dengar Ada Koto UMKM Di Sidoarjo Saya Pikir Sidoarjo Banyak UMKM Saya Dengar Baca Dimana Sidoarjo Sebagai Koto UMKM Di Indonesia Bagus Banyak 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 Bukinya Produk-produk Sebelah Saya Semua Dari Sidoarjo Ada Me Time Sidoarjo Aku udah Pernah Coba Me Time Enak Banget Pak Sidoarjo 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 Dan ini sudah Jadi Mbak Tiga Label Sudah Jadi ya Sebentar Masih Delay Di saya Oh Ya Ini Oke Oke Nanti Penang Nanti Dikirimin Dikirimin Tapi nanti Untuk Quiz Sidoarjo Idam Oh Ya Pasti Sudah jam setengah Lapan Takut Saya lupa Jadi Minggu kemarin Saya Quiznya selalu Gak masalah Teknis Tapi Masalah Yang Filosofis Karena Penting Banget Sahabat Sore Sidoarjo Kita Gak Hal Teknis Pengalaman Saya 25 Hours Jadi Ada Filosofinya Kita Gak Ujud Langsung Digital Marketing Ujud Langsung Digital Startup Ada Filosofinya Di balik Itu Apa Jadi Ini berhubungan dengan pertanyaan kemarin Pertanyaan kemarin itu Ada Tiga Struktur Kejiwaan Manusia Jadi Menurut Sigmund Freud Itu kan Ahli Psikoanalisis Terkenal banget kan Masih Tau semua dong ya Satu-satunya Ahli Psikoanalisis Yang jadi Rujukan Jadi Minggu kemarin Tiga struktur Ada Consciousness Ada Consciousness Tadi Sadar Di bawah sadar Dan Ambal Sadar Nah Sekarang ini Penting nih Keren nih Ada Tiga Struktur Kepribadian Kepribadian Manusia Ini keren banget Ada Satu It Bahasa Jerman Karena Beliau ini Orang Jerman It Das S Das S Atau Aspek Biologis Ini adalah Dorongan Dorongan Instinktif Ini penting nih Karena Berhubungan Dengan Konten Marketing Berhubungan Anxiety Desire Bagaimana Kita Sebagai Produsen Bisa Buat Emosi Si pelanggan Teraduk Aduk Kayak ini Metode ini It Das Aspek Biologis Ini Ide Adalah Dorongan Instinktif Dalam diri Manusia It Adalah Tabiat Hewani Manusia Jadi Bekerja Berdasarkan Prinsip Penikmatan Seperti Pernah Saya sebut Memindari Ketidak Penikmatan Maximal Pleasure Minimal Suffering Itu Udah Hal Yang Wajar Orang Gak ada Yang Mau Maximal Suffering Di balik Minimal Pleasure Gak ada Boleh dibilang Ngomong kosong Seperti Gini Reflex Dan Reaksi Otomatis Seperti Bersih Menguap Itu Gak sadar Terus Proses Yang basic Seperti Lapar Dengan Membayangkan Makanan Itu Eat Aspek Biologis Jadi Eat Ini Instink Biologis Hewan Juga Punya Hewan Hewan Hanya Punya Ini Dalam Bahasa Agama Mungkin Pitroh Harus Dipenuhi Jadi Ambisius Adalah Eat Duga Begitu Dengan Seseorang Primitive Makan 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 Impulsif Berdasarkan Noronati Agresif Atau Instink Pengen Enaknya Aja Kan Binatang Pengen Enaknya Aja Terus Begitu Eat Terpenuhi Tidak Terpenuhi Kita Akan Gelisah Anxiety Karena Hasrat Desire Tidak Terpenuhi Nah Ini kan Berhubungan dengan Digital Marketing Nah Kedua Ada Kepribadian Ego Dasire Aspek Psikologis Nah Ini Paling Penting Ego Mediator Antara Hasrat Hewani Pada It Tadi Dengan Rasional Dan Realistik Ego Yang menyebabkan Manusia Mampu Menundukkan Hasrat Hewani Tadi Dan Hidup Sebagai Wujudnya Rasional Pada Pribadian Normal Jadi Berkerja Berdasarkan Prinsip Realitas Rasionalitas Menghindarkan Ketidak Enikmatan Tapi Dengan Cara-Cara Yang sesuai Dengan Kondusi Real Baik Kenyataan Benda Maka Kenyataan Sosial Jadi Ego Itu Aspek Psikologis Prinsip Rasionalitas Makan Ya Makan Tapi Jangan Kebanyakan Itu kan Aturan Karena Uangnya Sedikit Makanya Bina Kucing Kalau It Beda Kan Hajar Makan Dimana Aja Jadi Ego Ini Yang Ngatur It Tadi Ego Sadaran Jadi Ada Dorongan It Tadi Tapi Dikontrol Ego Ketiga Yang terakhir Super Ego Super Ego Itu Das Huber Bahasa Jerman Das Huber Ich Aspek Sosial Super Ego Adalah Sistem Moral Beda Sedikit Ego Super Ego Dari Kepribadian Sistem Ini Berisi Norma Budaya Sosial Data Cara Yang Sudah Desak Dalam Jua Bekerja Dengan Prinsip Ideal Ideal Moral Seperti Pantas Tidak Pantas Susila Atau Asusila Benar Atau Salah Sesuai Dengan Moral Atau Masyarakat Misalnya Begini Mbak Tika Waktu Bulan Puasa Misalnya Gak Puasa Karena Misalnya Berhalangan Kan Makan Di luar Gak Masalah Apakah Pantas Makan Di luar Nah Itu Superego Mbak Tika Pantas Gak Ya Lebih Di rumah Walaupun Biasa Kalau Cewek Paling Aman Di luar Puasa Kalau Makan Gue Mudah Anggan Ngapain Coba Nah Gini Superego Hidup Kita Jadi Hidup Kita Sebenarnya Gini Pertahan Antara Tiga Struktur Pribadian It Ego Dan Superego Jadi Superego Yang Ingin Memaksakan Aturan Dalam Hidup Kita Dengan Norma Tadi Kadang It Menyetir Ego Dan Superego Atau Sebaliknya Jadi Perfeksionis Masuk ke Superego Tadi Tapi Harus Realisis Ego Nah Yang Paling Bagus Itu Ego Menyetir Kedua Tadi Ego Menyetir It Tadi Dan Superego Jadi Jangan Orang Oh Gue Maunya Sesuai Dengan Pantas Tidak Pantas Benar Tidak 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 Kan Manusia Kan Perlu Duk Safety Keluarga Penting Jangan Sampai Mbak Tika Ngasih-ngasih Makanan Ke orang lain Setiap hari Tiba-tiba Menanginya Saudara Atau Ayah Orang tua Atau Suami Istri Kelaperan Gitu Kan Emang Mbak Tika Sosial Tapi Kelaperan Itu Tidak Bagus Kan Jadi Ego Mengatur Super Ego Dan It Tadi Oke Pertanyaannya Adalah Menarik Menarik Tiga struktur Ini Menarik Jadi Pertanyaannya Sebutkan Satu Dari Tiga struktur Pribadian Manusia Tadi kan Ada It Das S Ada Ego Das Ich Tiga Super Ego Das Hover Hover Ich Sebutkan Satu Wajah Dari Tiga Silahkan Jawab Di Comment Instagram Saya Nanti Jawab Setelah Selesai Sebelum Mengjawab Follow Dulu IG Saya At Idham Azari Dan IG Suara 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 Anouncernya Radio Suara 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 Selamat Lupa Mention Tiga Teman IG Kayaknya Oke Baik Nah Ini nanti Hadiahnya Hadiahnya Nanti Tergantung ya Masalah Ketersediaan Barang Tapi yang Pasti Google My Business Iya Disetting Disettingin Google My Business Nih ya Bapak Idham Oke Sekarang Agak-agak Ribet-ribet Semakin Sulit Makanya Sabah Suara Suara Dan Tiga Ribu Tadi Mulainah Dengan Sekarang Juga Yang Sampai Tunggu Karena Gini Saya kan Setiap hari Posting Posting Semua Sosmet Saya Ada Waktu Dua Jam Semua Saya Kerjain Youtube Twitter Google My Business LinkedIn Semua Saya Kerjain Selama Satu Sampai Dua Jam Jadi Jadi Konsisten Akhirnya Jadi Passion Saya Kan Jadi Bagaimana Ini Jadi Passion Oke Baik Nanti Kita Akan Lanjut Lagi Pak Idham Waktunya Saya Break Dulu Sebentar Untuk Berapa Informasi Yang Kenewat Nanti Kita Akan Lanjut Lagi Masih Di Program Digital Business Series News Talk And Music Hit Suara Sidoarjo Your Multi Platform Radio Apa Rahasia Mereka Untuk Meraih Sukses Kuliahnya Di Kampus Hebat Umsida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Perguruan Tinggi Bermutu Di Indonesia Umsida Dong Melahirkan Cendekiawan Muda Mandiri Dan Inovatif Saya Sukses Karena Dulu Kuliah Di Umsida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Mengedepankan Kreativitas Dan Kasana Keilmuan Sidoarjo 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 Sarjana Umsida Pilihan Tepat Generasi Hebat Warga Sidoarjo dan sekitarnya karena merebaknya wabah virus corona Pemerintah mengimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor Bisa lewat layanan online Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di Esamsat Link aja, PPOB Indomart, Alphamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTF Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor Khusus untuk warga Jawa Timur 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih Berlaku sampai 31 Agustus 2020 Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian Sahabat air adalah 2 per 3 dari komponen penyusun tubuh kita Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas daga Tapi juga punya nilai lebih Nah untuk sehari-hari, pilihlah air mineral santri Produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan Air mineral santri tidak hanya menyehatkan Tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat Air mineral santri bisa didapatkan Dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml Juga ada yang 1.500 ml, juga ada yang kemasan galon Nah info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustaz Muhammad Seger Di CV Lantabur Sidoarjo Teleponnya 0821-3404-0289 Distributor air mineral santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sabu RT 03 W01 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo Air minum, ya santri PT INET Global Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology Internet Service Provider atau ISP Web Hosting dan Domain Fiber Optic System dan Satelit atau Visat Memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia Dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet Menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur Manage Service, Cloud Computing, IT Services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer Untuk layanan dan servis INET, hubungi Kantor Pusat, Jalan Kuningan Barat No. 8, Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya, Infilan Tower Lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103, Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 INET Globalindo, the best service for great solution Tisu, masker, hand sanitizer, emm, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja? Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19 Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari Jangan lupa pakai masker Tetap jaga jarak Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Sediakan hand sanitizer kemana-mana Kalau flu, di rumah saja Nggak perlu berselaman, say hello saja Kalau nyampe di rumah, langsung mandi Gunakan uang elektronik Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak Bali tato lansia di rumah saja Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan Dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum Iklan layanan masyarakat ini bersembahat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan Apalagi rokok ilegal Ciri-ciri rokok ilegal yaitu Rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai Memakai pita cukai palsu Memakai pita cukai bekas Atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan Dengan harga jual yang murah Maka rokok ilegal pasti berdampak negatif Di antaranya meningkatkan jumlah perokok pemula Dan juga berdampak pada penerimaan negara Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo 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 Yuk bode semangat Yuk semangat Kita sambut Til kater serentak Ayo ayo Ajak sanak saudara Memberikan suara Untuk masa depan Sidoarjo Pocok nali Hari Rambu Sembilan Desember 2020 Rampai-rampai Kita TPS Kita nyokok Yuk warga Sidoarjo Pakai hati pilih kita Untuk milik bupati dan wakilnya Sukseskan Til buh langsung Umum bebas rahasia Jujur adil serta bermanfaat Yuk warga Sidoarjo Pakai hati pilih kita Untuk milik bupati dan wakilnya Sukseskan Til buh langsung Umum bebas rahasia Jujur adil serta bermanfaat Bilbuk bermartabat Sidoarjo hebat Bilbuk bermartabat Sidoarjo hebat Hey! Sukseskan Bilbuk Sidoarjo 2020 Sahabat suara Sidoarjo Asifit dan Nikatan Bidan Indonesia Ibi Sidoarjo mengadakan webinar Seminar Online Sehat Menyusui Sab New Normal Sabtu 29 Agustus 2020 jam 9 pagi sampai jam 12 siang Webinar Sehat Menyusui Sab New Normal Bersama Dr. Muhammad Rizal SPA Dan Dr. Muhammad Hud Suhargono SPUG Tiketnya 100 ribu rupiah Benefit yang didapatkan Ada e-sertifikat IB2SKP Produk Asifit Dan banyak door price Juga ada free menginap di hotel Free voucher makan Free voucher klinik kecantikan Dan masih banyak hadiah lainnya Nah untuk pendaftarannya bisa anda transfer ke Rekening Bank Jatim Di nomor Rekening 026-773-8637 Atas nama Andri Firmansyah Informasi selengkapnya juga bisa hubungi Erin Di WA 081-3300-60424 Atau juga bisa lewat telepon ya di 031-896-1514 Webinar Sehat Menyusui Sab New Normal Didukung Luminor Hotel Sidoarjo Telekom, Asap Asap Stick & Soup Skin 101 Dermatology & Aesthetic Clinic Juga Jatim Park Group Webinar Sehat Menyusui Sab New Normal Persembahan Radio Suara Sidoarjo Asifit Dan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sidoarjo Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Kembali di program Digital Business Hari sahabat kita masih berbincang bersama Bapak Muhammad Idam Ashari Praktisi dan Coach Digital Marketing dan Digital Startup Pagi ini kita masih bahas tentang tutorial konten marketing WordPress Dengan Personalization Di bagian yang kedua Nah tadi juga sudah ada kuis yang disampaikan pertanyaannya oleh Pak Idam ya Nah kali ini sebelum kita lanjutkan Saya ingin sapa dulu juga ada Mbak Dwi Fitriana Makasih ya Mbak Dwi sudah diingetin Praji Angkasa Terenggale masih nama Bukan suara Terenggale Mohon maaf ya Suara Tenggale Oh ya ya oke oke Oh Tenggale Mohon maaf Dan juga ada Terenggale ya Terenggale bukan itu kota ya Oh Terenggale Ih ikut kota Terenggale ya Iya Iya Saya mikir Terenggale Deket sama saya kalau pulang ke Blitar Soalnya kadang adek lewat Terenggale gitu Lewat Terenggale aja deh Nanti ini wampir-wampir dulu gitu Nah Pak Idam ini ada juga dari Gria Camila Neza Food and Drink Selamat pagi juga Oh iya Semangat pagi Terimakasih ada Sales Youtuber Semangat pagi Coach Idam Ini dari Bali nih Oh iya Oh jauhnya Sukses terus mengudara Saya tapi mengudara terus gak sampai-sampai Bali kita Pak Idam Beda ya mengudaranya ya Oke Pak Idam ini kita bagi waktu dulu ke redaksi ya barengan Karin ya Siap Oke Karin Iya Ini jadi ada beberapa pertanyaan Yaitu dari Sena di Sidokare Selamat pagi buat Mbak Atika dan Pak Idam Pagi Jadi begini Pak Idam Orang tua saya ini kan setiap Sabtu selalu memantau bincang digital bisnis series ini ya Tapi karena memang orang tua saya masih belum update sama teknologi Meminta tolong saya untuk menjelaskannya Tapi ya memang ujung-ujungnya Tapi ya memang ujung-ujungnya selalu ada perselisian dengan saya Mungkin Pak Idam ada saran yang bisa diberikan Mungkin bukan cuma buat orang tua saya Tapi mungkin orang-orang lain juga yang terbilang kurang update namun ingin mengembangkan bisnisnya lewat wordpress ini Terus yang kedua dari Mas Prasetyo di Gedangan Ya Bagaimana jika kenyataannya cerita personal kita sama sekali tidak menarik untuk dibaca Apakah kita harus mengambil sedikit bumbu-bumbu imajinasi Atau tetap menunggu sampai orang-orang menyukai konten kita Oke makasih yang sudah gabung ya Mbak Sena harap bersabar dong kalau memang mengajarin orang tua itu harus sabar Jadi Mbak atau Mas ya Mbak Sena ya Mbak ya Iya ya Mbak Sena Yang kedua Mas Pras Mas Pras ya Jadi ini masalah ini nih masalah Mbak Tika masalah ini ya Masalah digital literacy ya Pernah kita bahas tahun lalu bagaimana orang tua dari Mbak Sena melek digital dulu ya Melek digital setelah itu paham dulu deh Paham digital ini permasalahannya ada dalam kanak kutip perselisihan gitu ya Perselisihan saya nggak tahu maksudnya perselisihan mungkin nangkep ya Cara menyampaikan Mbak Sena itu mungkin agak kurang dipahami oleh orang tua Mbak Sena Tapi sebetulnya kalau kita ngomongin digital bisnis atau kita bahas tentang digital itu sebetulnya kan bisa ke semua lini usia dari penggunanya ya kan ya Setiap orangnya ya Ya contoh gini ada ya Saya ada kenalan gitu ya Umurnya udah Sekitar 60 tahun lebih ya Orang tuanya umurnya berapa ya Kalau boleh tahun dulu 70 kali ya 70 kan masih ada yang Ngeliat YouTube gitu ya Ada Sekarang eranya YouTube kan Ngeliat TV pada males ya Iya mamaku aja sekarang suka banget nonton YouTube gitu Film India dicari didownloadin Minimal ini ya Minimal Usia gitu ya Yang panjangnya misalnya sejam dua jam gitu ya Nah mungkin masalah gini deh Mbak Sena Jadi saya ini deh saya ngambil ilmu nya Pak Helmi Yahya Ya jadi bagaimana program TV nya Pak Helmi Yahya itu bedah rumah Terus satu lagi ya uang tage Itu mengapa diminati Nah pertanyaan saya balikin lagi gitu Mengapa diminati Dibanding mohon maaf ada TV yang TV yang apa namanya Salah satu TV swasta Yang programnya isinya anak-anak milenial Tapi ngeratingnya gak laku Mbak Ticah Kenapa? Pemirsanya seluruh Indonesia ini Kebanyakan orang-orang yang gak paham Nah Jadi mereka lebih tertarik Kepada yang bedah rumah Jadi orang perkotaan sedikit lah Kan banyak orang pedesaan Indonesia Jadi jangan terlalu Istilahnya Super egonya main gitu ya It nya harus main It nya Jadi Apa namanya sifat tadi ya Biologisnya harus main gitu ya Tapi diatur oleh ego gitu ya Ini kalo yang ada super ego jangan terlalu main Jadi kita jangan terlalu Masih menyampaikan ke orang itu Jangan terlalu teh Semanget Pake analogi deh Misalnya gini Analogi gini ya Saya gini selalu nyontoh gini Berarti kayak orang yang ngerti banget gini Analogi gini Digital marketing gini nih Pak ya Kalo di Jawa Timur apa ya Bapak Ibu ya Kalo di sini Nyababe Jakarta Gus kali ya Kalo Gus bukan Bapak ya Gus tuh Anaknya Kiai ya Gini Gini Caranya gini Misalnya gini Ada toko Bagaimana Toko Bapak Bisa terkenal Toko Bapak ini Masih di hutan tak gitu Ada yang beli gak di hutan Gak ada Yang beli mungkin binatang Nah bagaimana mengangkat toko ini Ke pasar yang rame Cara ngangkatnya gimana Ngangkatnya bisa Diseret pake mobil Bisa diangkat pake helikopter Macem-macem kan Gitu ya Nah macem-macem Mungkin yang baru belajar Mungkin ya barangnya satu-satu Akhirnya butuh waktu sebulan-dua bulan Dan kalo helikopter langsung diangkat kan Kalo di pasar Nah itu analogi gitu aja Dan kalo website itu Ruko gitu ya Ruko sewanya bisa 2 jutaan Tapi website cuma 1 jutaan Menangnya di Jawa Marketing dari sisi Pricenya Terus dari Bilang aja Pricenya Terus ada exposure luas Dengan sekali klik Bisa terkenal kemana-mana Dibanding kotoko Kan paling yang Dikenal oleh Masyarakat sekitar kan Atau dari mulut ke mulut Capek kan Nah kalo digital itu bisa Dengan share Dengan klik Dengan upload Agak beda sedikit gitu ya Nah saya pikir Pake analogi gitu aja ya Mbak Yang kedua Mas ras Nah ini Tersenal kita tidak menarik Wah jangan begitu Mas ras Iya Nilainya menarik dan tidak menariknya itu Gimana ya Pak Idam? Atau menunggu Jadi menunggu nih ya Mas ras ini mau menunggu gitu ya Menunggu untuk menarik Apa menariknya ya Kita kan ditakirkan Ya begini gitu kan Jangan kayak kasus Misalnya mohon maaf Orang-orang Korea di permakit Mengapa saya tanya Mengapa film-film Drakor laku Karena Aslinya Mbak Tika Ya Orang Korea itu gak cantik-cantik banget Kedulu penilai tangga orang Korea Makanya Gara-gara Apa ini Kebanyakan operasi plastik yang disitu kan ya Masalah ya Maka terkenal banget Nah kita senang kayak-kaya gitu gitu Desire Impian Operasi plastik Tapi jangan sampai ke sana Wajibillah ya Terus Oh bukan bukan Masalah cantik ya Orang Orang Korea itu gak Gak romantis Mbak Tika Masa sih pak Gak romantis Iya gak romantis Tapi banyak film-film Korea itu kok Ceritanya ceritanya Nah makanya muncul film-film romantis Ini mengapa Film-film action itu banyak di Amerika Saya mau Saya baru tau tuh Karena Di Amerika Tingkat kejahatannya tinggi Maka diceritakan film-film hero Superman Batman gitu ya Terkenal kan Action di Amerika kan Iya Mengapa Drakor romantis terkenal di Korea Karena orang film ya Romantis Oh oke Jadi berbanding terbalik gitu ya Asli gak romantis Serius Oke oke Kalau romantis tuh orang Indonesia Oh iya Percaya Karena film-film drama jarak Karena udah romantis Ngapain lagi di dalam drama kan Nah tadi ya Personal tidak menarik Saya pikir gini ya Mas Pas kalau Mendingan gini deh Kalau mungkin ya Dalam tenaga kutip mungkin Agak malu sedikit untuk Apa namanya Nge-vlog gitu ya Makanya kelihatan gitu ya Pakai suara aja Mas Pas Nanti lama-kelamaan kan Bisa ini ya Bisa Apa namanya Bisa berani dikit lah gitu ya Pakai suara aja gitu ya Kan bisa direkam video Cuman Muka gak muncul gitu ya Terus masalah personal Kira-kira Kira-kira Kok personal saya Mas dan saya ini Orangnya Lulusan 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 SMA Lulusan Lulusan aku Saya kok jadi gak pedi ya Tuh Kalau nomornya Lulusan SMA semua Yang kaya raya kan Iya Bahkan ada lulusan SD kan Jadi gak perlu Yang penting gini Pasiennya Coba deh Salah satu passion Mas first apa gitu ya Kira-kira yang orang lain gak punya Nah itu kembangkan terus Cara Cara membuat skill yang Skill apa ya Skill yang Langsung wah Saya punya ini Punya Saya gini Mbak Tika Ini gara-gara apa ya Gara-gara saya kesel Pasien muncul Atau kita memorafet Gara-gara saya kesel Dulu saya pernah Bekerja di Perusahaan Tower gitu ya Tower besar Indonesia Hampir di satu lantai gitu Mbak Tika Semua punya kamera Proposional Yang mahal-mah 4 juta 5 jutaan gitu Saya kesel kan Gue gak bisa beli Saya beli kan Terus fotonya bagus-bagus Gak bagus-bagus amat Terima kasih Saya kesel Saya beli kamera Langsung dua gitu Proposional yang mahal-mahal Saya belajar ya Belajar akun Selama tiga bulan Saya belajar ke mentor lah Sampai ke Surabaya loh Mbak Tika saya belajar Serius Saya belajar ada Namanya John Photographic School Di Jemursari gitu Saya kasih bocoran Saya belajar mentor Tiga orang mentor Saya belajar private Dan selama dua bulan Saya bisa Buku saya Fotografi gak tiga Satu remari gitu Karena muncul pertama dari Keselnya saya gitu kan Keselnya saya gitu Emang saya gak bisa gitu ya Terus Pada itu saya dua bulan Saya bisa moto Alhamdulillah mungkin Proposional Bahkan mentor bilang Wah Lidang lu keren banget ya Dua bulan bisa foto lu Proposional Lihat ya foto saya di Instagram Itu asli foto saya semua tuh Nah begitu Mas Pras ya Jadi kita Cara belajar itu Jangan dari keseluruhan Misalnya gini Mas Pras mau belajar digital marketing Jangan langsung total belajar Belajar salah satu deh Cara belajar yang bagus itu Kita belajar subnya dulu Mbak Tika Kan tayangnya digital marketing ya Subnya apa Subnya YouTube dulu kah Twitter dulu kah WordPress dulu kah Gitu kan Mbak Tika Nah itu cara belajar yang baik Saya pernah Lihat YouTube ya Di TX Terkenal banget TX ya Kalau pernah tau ya Mbak Tika ya Jadi itu keren banget tuh Motivasi inspirasi segala macem Jadi kalau mau belajar cepet gitu Caranya belajar subnya dulu Tadi ya Mas Pras Jangan langsung belajar digital marketing Belajar hari ini YouTube Besok belajar Jangan belajar satu aja belajar Misal WordPress ya Setelah kita menguasai Saya yakin tuh Mas Pras bisa menguasai semua Akhirnya Mas Pras jadi pede Gitu Mbak Tika Kira-kira Oke baik Kayak muncul pede ya Iya Nah Mas Pras coba dulu ya Semangat untuk coba lagi gitu ya Semangat Oke deh Baik Pak Idam Nah ini kan sekarang sudah dimetik 52 Dari pembahasan kita tentang personalization ini Tutorial content marketing WordPress dengan personalization Apalagi nih yang perlu kita perhatikan lagi Dan mungkin sekaligus untuk poin pentingnya nih Dari pembahasan kita Ini mau praktik gak jadi ya Waktunya gak cukup ya Iya Bisa Padahal saya udah join nih Udah masuk ya Ini ya share ya Untuk Udah share ya Jadi gini Sahabat Surah Sidoarjo Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi bagus tuh ya Bagus banget tuh Jadi masalah tadi pertama melek digitalnya Itu penting Kita pengajar ke orang lain Bahkan untuk diri kita sendiri ya Nanti kayak Kita dari melek Terus paham Kemahir Kalo bisa mahir lah Jangan pantok gitu ya Terus Tadi yang kedua Mas Pras tadi Kalo mau belajar itu dari sak Juru deh Jangan langsung belajar seluruh total gitu ya Jangan Misalnya saya mau belajar MC nih Saya mungkin belajar dulu Mungkin apa ya Mbak Tika ya Yang pakarnya nih Belajar Mimik gitu ya Mbak Tika ya Bagaimana Grooming ya mungkin ya Jangan saya langsung belajar Cara ngomong Jangan saya belajar guru-guru dulu Bagaimana penampilan saya dulu Jadi saya gak langsung total belajar seperti Mbak Tika Mbak Tika pengalaman lah Pertahun-tahun ya Dan saya juga mungkin belajar MC Masalah waktu juga penting ya Waktu ya Jangan kita semua ditajari Akhirnya Waktu yang gak ada Akhirnya gak ada yang sama sekali tuh Yang wahnya dari kita Yang wownya Ya Oh Oke Oke Pak Idam ini ada yang nanya lagi boleh ya Oh boleh boleh Ada Abah Sulaiman di Sidoarjo Menanyakan kepada Pak Idam Gimana caranya agar pemasaran lewat online itu Bisa mendapatkan target maksimal Cepat laku Gimana solusinya Cepat laku ya Ini pertanyaan klasik semuanya Cepat laku Terus masalah personal Terus masalah gitu Klasik-klasik ya Tepat laku ya Tepat laku ya Konsisten Mas Abah ya Mas Abah Sulaiman Konsisten Konsisten ya Jadi ada anekdot di digital marketer ya Pakar-pakar Seorang mastah Masah itu mahir ya Mastah seorang masah digital marketing Bakal dikalahkan oleh seorang pemula yang rajin Mbak Tika Nah gitu ya Jadi percuma pakar kalau gak rajin Mbak Tika Ya Misalnya saya gak rajin nih Saya gak posting nih Mbak Tika Setiap hari Ah gak apa-apa orang masyarakat jago kok Mbak Tika posting setiap hari Saya bisa kalah Mbak Tika Jadi kalau di Google itu Di sosment itu Banyak kejar-kejaran kan Mana yang konsisten kan Bukan mana yang jago Mbak Tika Tapi mana yang konsisten Jadi ilmunya gitu aja Mas Abah Sulaiman Oke Tapi kalau bisa ya Mas Abah Dimulai dari WordPress dah WordPress Dimulai dari kita storytelling Berceritakan ini core-nya ya Karena kan di setiap sosmed itu Ada bio Ngelink kemana Di Twitter ada profile juga Di LinkedIn ada di bagian about-nya Ngelink kemana Di Facebook itu juga link kemana Rata-rata kan nganjurin kita punya identitas ya Mbak Tika ya Kita punya identifier ya Identitasnya apa gitu Jangan identitasnya di Twitter Identitasnya YouTube Marah nanti Twitter nanti Nanti di blog loh Di Instagram identitasnya YouTube Nah ini musuhan juga antara Google dengan Instagram Kalau biasanya identitasnya web Karena web itu kan kita bisa berekspresi ya Menyelesaikan diri Kita bisa bercerita di sana Dengan bebasnya ya Tanpa ada aturan-aturan dari sosmed tadi Kemarin saya posting Barusan saya posting Jadi saya posting pakai hashtag ini Mbak Tika Hashtag Covid-19 Buster Langsung ke blog Wah Oh gini Jadi yang boleh posting itu Walaupun hashtag loh Mbak Tika Kalau yang posting itu Hanya orang-orang Masalah Covid Walaupun hashtag ya Orang-orang yang berkompeten di bidang Covid-19 Jadi saya nggak boleh posting Walaupun hashtag loh Baru kemarin kejadiannya Saya pernah posting Google My Business Di remove Di sarap saya Ruang dokter ini Sarap tuh Kata-kata sarap nggak boleh Jadi judul begini Apa ya Sarap dan penyakit sarap Sarap gila ya Penyakit sarap PS penyakit sarap Langsung di remove Mbak Tika Karena kata sarap itu nggak bagus Google agak galak loh Paling galak Tapi Google enak Algoritmanya bisa kita baca Bisa kita pelajari ya Terus pernah juga Sunat tuh nggak boleh Kata sunat Langsung di remove Mbak Tika Padahal kan saya aplikasi Si ruang dokter kan Nggak peduli Google Di remove Karena mengganggu orang mungkin ya Oke nggak masalah sih di remove Jadi penting ya Mas Abai ya Konsisten Jadi kita tahu Kira-kira algoritma yang berubah itu apa Algoritma berubah setiap hari loh Algoritma Instagram Algoritmanya Facebook Twitter dan sosial lainnya Begitu Baik Boleh diulang nggak ya Karena menarik Sebutkan tadi apa ya Tiga Ada tiga struktur pribadi manusia Ada it, das, es Atau aspek biologis Dua Ada ego, das, ich Itu aspek psikologis Tiga, superego Das, over, ich Aspek sosial Jadi sebutkan aja Satu dari tiga struktur ini ya Ada it, ada ego Dan superego Gampang kan? Ya Jadi kalau bisa kita Ego mengatur it Dan superego Ego Ego mengatur sifat ewan kita Dan mengatur sifat sosial kita Sosial boleh gitu ya Oke Tapi harus diatur dengan ego dong ya Silahkan jawab nanti di Instagram saya Polo beli Instagram saya At 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 Abjar selamat datang dan lupa mention ketiga teman IG lainnya hadiannya di kanan berantak kami anak saya barusan udah saya sunapi-rapi begitu Mbak Tika dan juga radio terenggale terenggale peraja angkasa terenggale terenggale cuma suara terenggale ya maaf ya terima kasih ya yang udah menyimak itu dari radio Rukun Tulung Agung terus radio suara terenggale dan radio suara anjuk ladang anjuk Pak Inam mudah-mudahan bermanfaat sharing kita ya untuk pagi ini ketemu lagi pekan depan insyaallah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh